Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Purnomo yang saya hormati Bapak perwakilan dari Bank Indonesia yang saya hormati Gus Karim Gus Dian Gus Nadir Nyon Pangampun Tenyai saya matur di sini saya sebenarnya merasa kecil ya aslinya saya kecil sih 140 cm baiklah saya akan tidak berpanjang-panjang dan saya sudah menyiapkan presentasi le-elean itu ya jadi saya kenalkan dulu saya Niken Satyawati dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Masyarakat Anti Fitnah Indonesia kiawapoto Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ini adalah komunitas berbasis kerelawanan kami bermula dari sebuah grup Facebook yang merespon fenomena banyaknya hoax di Indonesia ini yang datang per detik mungkin ya datangnya ya Nah disitu kami secara sukarela melakukan penelusuran apa yang kami sebut sebagai fact check check fakta nah pada tahun 2016 eh penelusuran-penelusuran itu rasanya belum cukup akhirnya kami mendeklarasikan diri dalam gerakan yang lebih nyata di dunia nyata eh yang bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ini yang dibaliknya ada Mbak Anita Wahid Putri Gus Dur dan ada beberapa orang lagi dan sekarang sudah menjadi eh komunitas berbasis kerelawanan di lebih dari 20 kota di Indonesia kami melakukan itu dengan ikhlas dan eh setiap hari ada yang dilakukan eh yaitu fact check nah fact checking fact checking ini untuk mengimbangi hoax-hoax yang ada di sekitar kita kalau tidak ada yang melakukan fact check maka kita hanya akan menemukan informasi hoax namun kalau ada check fakta maka kita akan menemukan hoax tapi juga akan menemukan faktanya itu hadapan kami Nah Bapak Ibu sekalian buku Saring Sebelum Sharing ini sangat keren banget jadi ini sudah merupakan apa ya fatsun kalau kita bisa ini ya prinsip gitu ya jadi saat ini begitu dahsyatnya gelombang hoax semua orang harus sharing sebelum sharing ada banyak sekali yang selain Mafindo ini juga ikut bergerak sebenarnya jadi saya menemukan banyak di eh Google eh komunitas-komunitas yang juga ingin melakukan sesuatu dan itu bagus Kominfo sendiri juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan fact check kemudian eh ceramah-ceramah dan itu selalu berkaitan dengan apa yang kita namakan Saring Sebelum Sharing Terminologi-terminologi agama juga mengharuskan kita selalu cek fakta sebelum kita menyebarkannya tapi ternyata itu juga tidak semudah yang kita ucapkan Hai namun dari banyaknya gerakan itu yang berbentuk buku itu memang baru punya Gus Nadir ini walaupun banyak sekali yang literatur-literatur di luar sana yang sudah dikemas dalam buku namun sifatnya lebih ke sifat-sifat yang praktis dan dalam buku yang berjudul Saring Sebelum Sharing ini saya menemukan hal yang lebih dalam lagi hal yang lebih filosofis hal yang lebih historis dan ini semua dikemas dengan bahasa yang sangat indah enak dibaca apalagi kalau anda adalah santri maka anda akan lebih fasil lagi mungkin ya membaca ini karena ini banyak banget cerita-cerita yang berbasis agama sayang sekali saya hanya mendapatkan bukunya ini dan tidak mendapatkan kaosnya karena sudah terlambat jadi kalau anda kemarin pre-order sampai tanggal 10 Maret sebenarnya bisa dapat kaos tapi seorang kawan yang baik hati dia ada di antara anda di sini mencetakkan kaos untuk saya jadi akhirnya saya punya kaos edisi khusus gitu terima kasih untuk kawan tersebut ya nah saya tadi sudah mengatakan bahwa Saring Sebelum Sharing ini memang harus menjadi gerakan bersama harus menjadi gerakan siapapun apakah anda seorang politisi anda seorang tentara anda seorang mahasiswa anda seorang santri anda seorang guru dosen atau anda pengumur videojek online atau nyambi itu sambil mahasiswa juga nyambi ojek online apakah seperti saya ibu rumah tangga apakah anda pengusaha atau selebriti seperti Lertma disitu nah ini harus ikut menggerakkan eh Fatsun Saring Sebelum Sharing ini dan saya mendapatkan pencerahan yang sungguh luar biasa dari Gus Nadir melalui bukunya ini adalah persembahan dari kalangan akademisi yang luar biasa saya belum banyak melihat akademisi-akademisi dari Universitas yang lainnya di Indonesia ini yang sekeren Gus Nadir ini gitu jadi kalau disini ada yang barangkali mewakili sebuah kampus semoga kita bersama-sama bergerak dalam eh terus mendengungkan gerakan Saring Sebelum Sharing ini karena kita tahu sendiri sekarang ini ekosistem informasi itu begitu semrawut begitu banyak sosial media begitu banyak eh saluran-saluran yang itu sangat gelap dan tidak bisa dijangkau kalau sosial media orang bisa mengakses tapi kalau di dalamnya yang sosial ini tidak bisa ini sangat private yang namanya WhatsApp Messenger telegram ini sangat gelap dan ini ternyata digunakan untuk share-share hal-hal yang ya bisa mengancam stabilitas negara ini Bapak Ibu sekalian WhatsApp atas masukan dari banyak pihak termasuk mafindo sudah melakukan perubahan kebijakan dalam polisi mereka sekarang share itu hanya lima kali saja setelah itu Anda tidak bisa share konten yang sama namun dulu memang tidak terbatas itu salah satunya untuk membatasi share-share sebelum Saring itu tadi ya dan kami terus melakukan advokasi kami menghubungi banyak perusahaan-perusahaan media sosial kami mendorong agar mereka ikut bertanggung jawab terhadap kekacauan saat ini saat ini mafindo menjadi trastik flagger untuk konten-konten yang ada di Facebook jadi meskipun kami berbasis kerelawanan tapi karena di dalamnya banyak orang-orang profesional di bidang IT akhirnya kami dipercaya dilibatkan menjadi flagger flagger itu apa flagger itu adalah yang menandai bahwa konten itu eh terdapat disinformasi dan konten itu nanti akan ada tulisan putih kalau anda klik mungkin disini sudah ada yang pernah menemukan konten putih ini kalau diklik ada akan masuk ke database mafindo hasil fact check-check kami yang ada disana itu sudah lima ribuan lebih informasi dan sebanyak itu banyak sekali yang sudah terkonfirmasi sebagai hoax Bapak Ibu sekalian jenis-jenis disinformasi itu sendiri jadi banyak banget ada satir atau parodi nah ini yang kadang-kadang menyesatkan kita yang lain-lainnya ini konsen konten-konten yang serius namun yang satir ini sebenarnya dikemas sedemikian rupa untuk humor namun saat ini ternyata kita ini kehilangan selera humor Bapak Ibu ya enggak jadi kadang-kadang konten-konten yang harusnya ke dalam kondisi normal dulu mungkin ya sebelum pilpres itu bisa membuat kita tertawa ngakak-ngakak bareng sekarang enggak itu sekarang kita tegang terus gitu ya karena ya itu tadi ada banyak dibalik eh sosok kita ini ada kepentingan dan lain sebagainya mengapa sih orang mudah terkena hoax karena literasi kita rendah Indonesia ini juara kedua di bidang literasi tapi dua dari bawah Bapak Ibu sekalian jadi ada 61 negara yang diteliti tingkat baca kita tingkat budaya baca kita tingkat minat baca kita literasi kita ini yang terendah nomor dua dari 61 negara tadi nah saya percaya kalau di santri-santri dan lain sebagainya yang ada di sini adalah orang-orang yang literasinya tinggi karena terbukti ini acara ini berhubungan dengan buku pada hadir itu saya senang sekali nah dari sini saya berharap nanti akan menulari di sekitarnya jadi dengan tingginya literasi dengan pengetahuan kita yang luas sebenarnya kita nanti itulah senjata kita untuk melawan hoax hoax ini memang menyerang eh kalangan yang rendah literasi Bapak Ibu sekalian orang menyebar hoax itu banyak sekali motifnya ada motif politik ideologi kebencian iseng uang Hai iseng itu kalau yang tadi saya sebutkan sebenarnya ini hanya untuk lucu-lucuan aja tapi kemudian dikasih konteks tertentu dikasih narasi tertentu akhirnya menjadi eh viral dalam bentuk hoax gitu padahal itu sebenarnya lucu-lucuan nah tidak ada jalan lain kecuali tabayun saat semua informasi itu sampai ke tangan kita maka kita harus tabayun dulu jangan langsung disebar seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Nadir tadi dan kalau kita memang punya kemampuan di bidang sedikit utek-utek handphone kayak gitu ya kita bisa kok menggunakan tools-tools ini misalnya kalau ada gambar wah ini gambarnya asli nggak ya kita pakai tools yang namanya Google reverse image ini akan menunjukkan siapa pengunggah gambar yang pertama dan ini foto tentang apa bisa juga pakai tin-eye bisa juga pakai di bawah-bawahnya yang saya sebutkan ini namun kalau Bapak Ibu sekalian tidak akrab dengan semua ini Bapak Ibu bisa menginstal hbt hoax Buster tools hoax Buster tools ini adalah aplikasi di Android Hai di Playstore yang ini merupakan karya dari teman mafindo yang bernama Mas Harisu Fahmi dan ini ketika dibuka dengan kata kunci tertentu akan menghubungkan kami kita dengan eh database mafindo jadi apakah informasi ini benar atau salah kadang-kadang bisa dijawab di sini selain menghubungkan ke database mafindo juga terhubung dengan eh media-media yang kredibel seperti disampaikan Gus Nadir tadi kredit media-media itu banyak yang abal-abal Bapak Ibu jadi media-media yang ada di aplikasi ini hanya media yang sudah terdaftar di Dewan pers kalau media yang ada belakangnya ada eh ternyata blogspot atau apa kayak gitu tuh berarti tidak kredibel Bapak Ibu nah ini kalau misalnya Anda masuk ke Habitat dengan kata kunci tertentu tampilannya akan masuk ke database seperti ini jadi ada informasi video kapal tenggelam ini ternyata salah BWNU Jawa Timur mau menangkan Prabowo Sandi ini juga informasi yang salah surat undangan workshop pendukung jabatan fungsional ini juga salah jadi biasanya sih kita memang sudah curiga ya tanda-tanda hoax itu adalah eh to good to be true atau too bad to be true jadi terlalu indah kalau ini menjadi kenyataan kayaknya enggak gini-gini amat nah ceklah disitu dengan kata kunci apa kayak gitu nanti akan muncul banyak informasi yang mungkin salah satunya menjawab kecurigaan Anda Bapak Ibu sekalian mafindo saat ini bergabung dengan 20 media kredibel untuk melakukan cek fakta bersama dan selain database mafindo sendiri bersama dengan 20 media kredibel tadi kami punya situs yang namanya cekfakta.com Hai kami melakukan cek fakta langsung saat kemarin debat capres tapi masalahnya ternyata banyak orang yang tidak suka dengan fakta buktinya saat kita lagi live lagi live itu lancar tapi begitu live itu selesai dini hari itu di device Bapak Ibu jadi ketika cekfakta.com ini diklik harusnya muncul klarifikasi-klarifikasi-klarifikasi ternyata yang muncul itu musik humor jadi ini perbuatan orang yang bener-bener memang ada kekuatan yang tidak suka dengan kebenaran itu Bapak Ibu sekalian cara-cara kita sederhana agar kita tidak gampang terjebak hoax itu ini hati-hatilah dengan judul kalau judul itu ada berita heboh viralkan sebarkan nah kayak gitu tuh biasanya malah nggak usah disebarkan nggak usah viralkan kayak gitu itu itu 50% nya hoax kemudian kenali sumber informasi informasi yang baik dan benar itu tentu saja informasi yang dari media kredibel Hai kemudian ikutlah grup diskusi atau ikutlah komunitas kami nanti kami akan mungkin menularkan kebisaan kami cekfakta kepada Bapak Ibu sekalian terus cermati alamat situs kalau nama situsnya kompas.com itu biasanya kredibel kalau kompas kompas blogspot.com nah ditambah blogspot kayak gitu tuh salah atau kompas.net harusnya kan.com cerita ini.net jadi memang kadang-kadang untuk menyesatkan tuh pintar-pintarnya orang-orang yang bikin media abal-abal itu ya Nah kemudian cek keaslian foto ini sebenarnya gampang dengan Google reverse tapi memang kalau untuk ibu-ibu yang STW kayak saya ke atas itu agak-agak nggak akrab ya jadi nanti minta anaknya aja gitu Nah tolong cekkan ini foto ini bener nggak sih kayak gitu bisa anak-anak itu luar biasa anak-anak itu biasanya lebih pinter daripada kita Hai nah Bapak Ibu sekalian ini adalah hoax yang sudah kami debang atau kami klarifikasi sepanjang tahun 2018 kemarin totalnya ada 997 hoax ini ini hanya yang kami tangkap belum yang belum tertangkap kayaknya ini gunung es gitu ya fenomena gunung es itu yang tampak sama yang enggak itu lebih banyak yang enggak tampak gitu Jadi ini hanya yang tampak saja dan jenis kontennya Bapak Ibu sekalian hampir separuhnya itu adalah tema-tema politik jadi memang ada yang sengaja memproduksi hoax politik ini untuk apa untuk memenangkan paslon Nah ini salah satu contoh hoax apakah Bapak Ibu kenal yang diklaim sebagai Pak dokter ini ini menyebar di di kalangan ibu-ibu di WhatsApp orang tua murid hati-hati ya ini seorang dokter Amerika ini bilang kalau vaksin itu berbahaya itu katanya dokter Amerika itu tapi kalau Anda minta anak-anak di cek dong fotonya ini siapa sih bener nggak sini dokter Amerika nah ini masnya yang ngakak-ngakak depan ini diklaim sebagai dokter Bernard Mahfud yang menyarankan anak Anda enggak usah divaksin tapi Anda tahu siapa ini sebenarnya siapa mas yang ngakak-ngakak depan ini adalah aktor film dewasa bapak ibu sekalian dia ini aslinya bernama Johnny nah Mas Johnny ini memang ganti-ganti bajunya kadang pakai baju dokter kadang pakai baju insinyur kadang pakai baju astronot nah tapi yang dilakukan selalu sama yaitu itu nah kebetulan pas dia pakai baju dokter ini di capture terus dikasih konteks soal vaksin sederhana itu ini adalah contoh hoax lagi ini hoax yang katanya orang ini meludai Al-Quran akhirnya bentuknya jadi seperti ini karena karena azab kayak gitu ya padahal Bapak Ibu ini adalah foto orang pakai kostum Halloween jadi di luar negeri di Eropa sana ada yang namanya pesta Halloween biasanya pakai kostum-kostum yang serem nah ini memang ekstrim banget ya pakai kostumnya ini seperti itu gitu dengan konteks yang berbeda ini menjadi ya di-share di tempat ibu-ibu pengajian langsung komen-komennya Astaghfirullahaladzim na'udzi bulahi minitalik padahal ini hoax itu nah terus WhatsApp itu juga bisa dipalsukan Bapak Ibu ada aplikasinya bisa kok kita kalau misalnya sama suaminya nggak mesra gitu ya sok bikin komunikasi mesra itu pakai aplikasi ini gitu pamerkan ke orang lainnya loh aku mesra sama suamiku ya kayak gitu video pun juga bisa dipalsukan ada aplikasi yang yang membuat kita bisa umat-umat itu seperti kata-kata yang diketikan gitu atau membuat Pak Barak Obama ini umat-umatnya sama dengan kata-kata yang kita palsukan ada aplikasinya juga Nah kalau ini sebenarnya ini adalah hoax yang eh mula-mula bukan hoax jadi ada seorang photoshopper ya seniman photoshop yang namanya aganah rahab aganah rahab ini memang sejak dulu kalah suka membuat photoshop-photoshop yang aneh-aneh gitu Nah dulu ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain dia itu kalau bikin kayak gini orang ngakak-ngakak Wah bagus banget ini karena memang aganah rahab ini suka bikin yang kayak alami gitu pose-pose foto yang sedemikian rupa pikselnya sama sehingga kayak beneran padahal ini enggak mungkin banget tapi ini dilemparlah ke grup sebuah grup BA pendukung paslon tertentu nih pendukungnya A kelakuannya kayak gini nah udah waktu udah uh sharenya cepet banget share 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 nah padahal aganah rahab itu juga bikin kayak gini nah gantian ini enggak berpikir panjang langsung share 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 cepet banget kayak gitu Nah Bapak Ibu sekalian padahal Indonesia ini kan seharusnya enggak kayak gitu ya kita harusnya seperti ini ya enggak Bapak Ibu nah kita berpelukan gitu kan apapun yang terjadi 17 April nanti kita adalah saudara Bapak Ibu nah kalau ini bukan photoshop tahun lalu akhir tahun lalu saya ke Perancis Bapak Ibu saya ikut internet governance forum ajang untuk memikirkan masa depan internet kita nah disana saya bertemu dengan orang banyak negara Bapak Ibu sekalian di India hampir setiap minggu ada orang yang meninggal karena hoax diteryakin gitu kan misalnya padat penduduk diteryakin weh pencopet atau penculik dikro dikromoni orang meninggal itu hampir tiap minggu Bu dan kemudian di negara yang lain lagi di Amerika eh di Afrika di Timur Tengah itu lebih parah lagi hoaxnya udah bikin perang saya melihat dengan mata kepala sendiri di luar hotel saya pengemis-pengemis itu banyak banget mereka tidur di jalan padahal saat itu musim dingin mereka adalah pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah cantik-cantik kadang ada sekeluarga bawa anak dan mereka adalah pengungsi karena negaranya perang perangnya kenapa dimulai dari hoax maka Bapak Ibu sekalian kita jangan lanjutkan ya ser-ser yang enggak genah-genah gitu ya Hai tapi kadang-kadang kita ini kalau berkerumun di suatu tempat kayaknya kalau nggak bilang kalau disana semua udah bilang iya mau nggak bilang iya kok ya gimana gitu kadang-kadang kita ikut-ikutan seperti cerita di bukunya Gus Nadir saya tuh memorable banget sebenarnya sih cerita-ceritanya udah saya baca ya banyak di medsos karena saya followernya Gus Nadir jadi ceritanya gini di sebuah cafe ada bapak-bapak datang kebetulan tinggal dua tempat duduk yang kosong yang satu ditempati perempuan cantik terus bapaknya datang dia bilang apakah saya boleh duduk di sini tapi perempuannya itu tahu-tahu teriak apa Bapak mau menawar saya dengan keras sekali itu akhirnya bapak dicotosi sama orang banyak wah ini pelecehan terhadap perempuan gitu terus akhirnya Hah ya uslah pasrah gitu ya Nah kemudian ketika udah reda Bapak udah lempe-lempi gitu si cewek tadi itu mendekati bapaknya Pak maaf ya Pak ya tadi saya cuma acting aduh bapaknya ternyata juga tertipu gitu nah tapi bapaknya ini ternyata pinter juga bapaknya ini enggak mau pasrah-pasrah begitu saja sama si cewek dia kan udah dirugikan akhirnya si bapak ikut-ikutan berteriak apa tarif kamu cuma segini saya enggak mau nah gitu akhirnya bapaknya ini juga sudah membuat si cewek ini malu hikmah dibalik semua ini adalah bahwa kita sebagai pengguna handphone ini jangan mau kalah dengan handphone itu sendiri jadi kita juga harus lebih cerdas di dalam sebuah kerumunan juga kita jangan mau mengikuti apa yang eh ada di situ jadi kita juga harus punya daya kritis critical thinking ini sangat penting untuk melawan hoax Bapak Ibu sekalian mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kita bertekad agar kita tetap seperti ini setelah 17 April nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh